Udah dong ini aku udah tiga kali ini aku nonton dan kemarin tuh kayak pengen setiap hari tapi emang ada kerjaan jadi baru bisa tiga kali ini sih. Pertandingannya yang pasti Spanyol karena aku suka awal Spanyol, Kanada juga keren, Latvia juga keren, Fransis juga oke. Jadi kayak banyak ternyata yang bagus-bagus karena sebelumnya aku cuman kayak ekspetasi untuk Spanyol tapi ternyata Kanada sama Latvia oke juga gitu kan. Banyak sih kayak kalau misalkan dari Spanyol aku Hernan Gomez, adik kakak itu pasti itu bukan karena mainnya sih karena lebih ganteng aja. Terus kalau untuk kayak performanya ada Zagars dari Latvia terus sama Shai dari Kanada itu keren mereka sih keren main. Senang banget lah apalagi aku tuh ditakutinnya malah ya kemarin tuh sempet kayak ini tuh World Cup tapi Indonesia-nya gak main apakah bakal serame. Kalau Indonesia-nya main gitu tapi ternyata di luar ekspetasi rame banget mereka antusias banget pengen lihat pemain-pemain dunia dan selalu penuh aku gak ngerti deh apalagi waktu pertandingan Latvia wah keren pecah banget penontonnya. Keren ya Indonesia Arena itu keren apalagi akhirnya kita mempunyai tempat yang cocok untuk diadakannya Piala Dunia entah itu dari cabang apa aja dan menurut aku mungkin nanti soon akan bisa kita bisa jadi tuan rumah untuk VNL mungkin ya. Karena Manila sendiri kan mereka udah mengajukan diri meskipun negara mereka gak main di Piala Dunia tapi dia bisa jadi tuan-tuan mungkin aja nanti kita bisa jadi tuan rumah. Menurut aku sih oke sih kayak mereka mengatur penonton sedemikian rupa terus dari sesi-sesi acara halftime ada dance ada bagi-bagi itu keren sih udah kayak dan penonton tuh ngikutin kayak misalkan disuruh clap mereka clap disuruh waving mereka bikin wave gitu itu seru sih. Aku sih pengennya Indonesia lebih banyak bisa kontribusi di apa ya meskipun kita gak bisa main untuk Piala Dunia atau Big Event kayak gitu kita punya wadah nih untuk membawa event tersebut ke Indonesia karena Indonesia sendiri aku tahu rakyatnya suka banget sama olahraga dan pasti mereka akan memprioritaskan olahraga jadi pasti bakalan rame sih dan menurut aku negara maju itu kalau misalkan kita olahraganya udah maju juga sih. Sampai jumpa.